Intro Allahumma lakasun tuhu wa jika amanku Ayinan alayamin Intro Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Bajang Ahmad di Halal Food Makan enak dan pastinya halal Nah ini beda ini Sekarang ada yang beda Ini suasana sudah malam Itu artinya saya baru pulang terawih Jadi biasanya kalau Halal Food itu Sebelum berbuka puasa dan sedang berbuka puasa Sampai selesai berbuka puasa Sekarang ini setelah pulang terawih Jadi saya mencari makanan Mencicipi-cicipi makanan Di sekitar kota Mataram ini setelah pulang terawih Kemana saya akan mencicipi makanan Tetap bersama saya Bajang Ahmad Halal Food makan enak dan pastinya halal Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah oke jadi ini saya mampir dulu Sebenarnya saya mau makan tapi saya mampir dulu di Ini di Black Coffee Ini ada pitak saya ada Bagaimana saya mampir dulu di sini Saya mau boya dia dulu ya Jadi nanti saya kasih subscribe dia ya Sudah ada dua-dua-duanya ini Nah itu dia Roo! Ini lah ini Pecak ini lewat Ini alhamdulillah Wah bergonteng ya Ini kemarin dia gondrong sebenarnya Dia gondrong kayak anu itu Kayak sordek Merak laluan sordek Sordek sebenarnya dante bener Wih Bermi kabar rintik Alhamdulillah ya segar Ini saya sebenarnya ini Mau pergi cari-cari makanan Cuman pengen ngopi dulu lah Jadi jalan-jalan capek Soalnya Ini upi sikit Upi bedang marah biasa Marah ilik balik Itu Yang di sini itu memang Kekeluargaannya cepat sekali Kita tunggu kopi dulu Nah Wah Mulai sih Dibatur tiang nomor sopo Pisak tiang nomor sopo Memang luar biasa Ini begitu Demerson langsung datang Alhamdulillah Ini kupi apa adanya? Kupi bambu Kupi bambu? Kupi bambu dari perasan dari Canggur Oh ini kupi Oh ini kopi bambu Bambu Ini kalau bahasa Bimanya Ini kopi Biar kasih dilihat Sama pemeriksa ini Ini kopi OO Kalau Bimanya itu OO Ini kopi bambu Ini sudah digulakan Belum Dikulasi Kasih gula sesuka hati Iya Karena saya sudah manis Jadi jangan terlalu banyak gula Gula sesuka hati Iya lah Eh mana Batur-batur yang lain Gula sesuka hati Ya bro-bro itu mana? Di Eh mana mana? Saya panggil Iya iya panggil dong Mana sih? Gula sesuka hati Gula sesuka hati Wah ini Gula sesuka hati Gula sesuka hati Guntingan ini Guntingan apa ini? Dulu misalnya Itu Aku ada acara ini Tidak ngelamar ini Jadi tentara Ini Kenapa? Gula sesuka hati Luar biasa ini Ini Ngomong-ngomong Ini pakai Lepek ini bahaya Ini Ini tidak ada yang terawet Bahaya Terawih apa ndak? Terawih, tapi Terawih Topongnya mana? Ini mentang-mentang dia Cari alasan ini mentang-mentang Cari uang ini lupa Terawih Jadi bulan puasa itu Kita harus seimbangkan antara Dunia dan akhirat Jadi kita Dunia dan akhirat Jadi ini Ini kan ini Dunia dan akhirat Barang tadi tengok Lain Ini saya tadi coba ini Tadi saya coba kupi Kan saya mau pergi cari-cari Tapi saya mau coba kupinya Ini begitu saya mau coba Sih dia datang Lepas lagi Ya Memang pas Buat yang suka kopi Ini banyak pilihannya Itu ada Ada kopi hitam Atau Bahasa lingisnya Black cafe Terus ada Arab Arabica Terus ada Robusta Terus ada Ada kopi mix Ada capucino Ada mocha Cino Ada milo Terus ada Tahiti 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 itu apa Teh Pokoknya ada Thailand Oh Thailand Mantap Thailand Terus ada Terus ada Susu 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 dingin Terus ada Ada Teh Tawar Tawar Terus ada Jos Semangka Semangat kakak Terus ada Apalah Mantap Berarti Jos juga banyak Bupi ini Coba Coba Kupi Lombok Kupi Lombok Ini 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 Lombok Utara Santong Tolong Kupinya Tawar Saya Translator Soalnya Bermbe Tawar 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 Jadi Sampung Terus Pokoknya Sampung Yang Pokoknya Yang buat Itu Orang tapi yang paling utama itu di Lombok dulu kan nah itu jadi yang penting itu bagus ini muda-mudi yang bangga ini pemerhati kopi dari Lombok ini jadi dia tidak hanya menawarkan kopi-kopi yang yang bagus dalam bahasa Inggris saja ini udah nama bahasa Oh Gustavo kato kato tapi tetap menawarkan kupi-kupi dari Lombok itu bagus itu nih dari Lombok Utara dari Lombok Timur ada ada produknya produk Lombok Timur saya biasa bawa kami juga di Lombok Tengah ada Lombok Barat ada pokoknya Indonesia berkurang sedikit ya tapi tetap ada saya sih nyarinya yang kopi bidangnya nah katanya ini ada kopi saya melihat secara langsung biar enggak omongan doang Omdo Omdo ternyata enggak ada kupi Lombok Tengah Lombok Timur nah ini ini langsung ada dikemas oleh Koperasi Maju mundur maju bersama Desa Santong Lombok Utara benar terus ini asli dari biji kopi ya ini diprohan di pesanggerahan Lombok Timur benar ini kopi kopi dari Lombok Timur terus ini kok yang jahe ini dari Lombok Timur juga iya dari Lombok Utara sudah ada Lombok Timur sudah ada Mataram mana kopinya ya jadi karena Mataram tidak ada kebun kopinya jadi kopinya robusta ya tempat kopinya di Mataram Oh iya jadi begitu jadi kopinya didatangkan dari sana sini dan tempat kopinya di Mataram ah tradisinya kalau di Lombok itu enggak boleh ninggalin kopinya yang belum habis ya jadi harus habis mati mana ya tapi begini karena saya mau ini perut saya sudah mulai berbunyi-bunyi karena saya sholat rawihnya semangat sekali tadi karena sungkir baliknya itu itu sampai berlipat-lipat ke depan dan sujud itu sampai dua jam setengah jadi saya mau cari makan dulu bagaimana berbe ini berbe-be-beangan ya Dini sedih gampang nih bisa doang bisa doang bisa doang ya terlalu aneh dulu kayak makanan oke oke saya Deden dulu thank you ini jadi buat yang mau ini yang mau santai-santai setelah pulang Terawih atau nyari kopi sebelum pergi Terawih juga bisa ya jadi jadi datang sini ke black tapi ini di Jepang inerang kok dia dekat apalagi disini sekitar sini banyak anak kuat pasti banyak anak kuat kalian datang Oke itu mahasiswa juga mahasiswa disini internetnya kecepatan tinggi Oke internet juga banyak jadi jangan kemana-mana tetap ikuti saya Bajang amat gimana di halal food makan enak dan pastinya alel selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah sekarang saya ini sedang berada di di warung masrum Oh salah masron warung masron Oh pilihan makanannya banyak itu ada nasi kuning nasi pecal madiun sambal petik rawon empal gapuk ayam kampung gepuk lalapan nila lalapan bebek lima meter itu penunjuk arahnya ya nanti kita coba makan di sana karena ini sudah nanti dia keburu nutep sudah hampir malam kita kau kesana langsung ya tetap ikuti saya nah ini ini saya sudah sampai di warung masron nah ini saya ini warung masron ini terlihat seperti warung-warung warung-warung ya warung ya warung ya warung nah itu dia itu dia disituin pemirsa nah ini kalau udah terawih itu enaknya memang begini makan boleh nambah lagi jangan sebelum terawih itu makannya banyak-banyak nanti mulas dan akhirnya ada alasan tidak terawih itu biasanya anak-anak kayak gitu tuh tuh ini ternyata masro ya masron masron ternyata sudah di sini nih masron gimana kabar masron baik udah nunggu dari tadi dari kapan di sini sekitar 25 menit yang lalu dari tadi saya sudah ngomong kesana sini ternyata masron sudah ada di sini ini masron ini kan tadi saya terawih ya terus apa hanya sekedar action pakai saru pakai terawih terawih tapi sini lagi di kamera kan terawih itu sudah susut 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 bangun susut bangun susut bangun susut bangun buka-buka sudah buka terawih Oh Alhamdulillah saya kira enggak terawih soalnya dia udah dari tadi terawih ya masron ya Iya ini nanya warung ini warung dari kapan ini buat warung di sini ini sebenarnya warung kita awalnya nekat ya mas ya Oh Alhamdulillah ini dulu Alhamdulillah makasih mas silahkan di minum tuh buat dari tadi ada yang trek-trekan di sekitar sini kok sudah ngilihat iya ada yang trek-trekan di sini Oh bahaya itu sebenarnya mending trek-trekan mending makan seharusnya makan biar kenyang biasa kuasa itu identik dengan trek-trekan balap motor suara kenal pot yang enak besar itu pada nongkrong dan sebagainya yang ciri khasnya ya seperti sampai an ini pakai sarung berangkat dari rumah sama peci berangkat tapi terawih dulu iyalah terawih dulu terawihnya padahal dekat rumahnya ada masjid Iya berangkat terawih pakai motor ini kan muter dulu lewat lewat sana lewat sembalun dulu sembalun terus Gunung Sari pusuk akhirnya akhirnya enggak nyampe ke sana jadi ke warung 気wa kabin gitu ya offline Kita punya kata leng Power dan dan tubuh ke multit Train aku Ayo aku 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 siblingslook Aku 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 klik kole 혹ukweg Hello emg seperti buku Tapi aku 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 miskin bang새 Aku aku selesai Aku 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 try Aku dulu aku kita buat gitu Aku bilang transplant nih ini kalau dia apa ini kan bulan puasa karena ada aturan dari pemda itu yang buat tidak boleh berbuka membuka warung di siang bolong itu ya yang hari ini dulu Alhamdulillah ini baru diomongin lempalnya sudah datang ini harus perbaiki topi kalau sudah datang makanan iya gimana Mas Oh ini ya yang empal yang empal ini ini namanya empal empal daging daging sapi kenapa Gepuk Oh berarti ini daging sengsara sudah dipotong lehernya dikuliti dipukul-pukul di rebus dulu di rebus lagi dipukul setelah dipukul digoreng memang kok itu dia kecap tapi itu prosesnya bukan sabi yang masih hidup terus dipukul-pukul dagingnya yang dipukul boleh saya memulaikan ya pakai nasi cuman nyobain daging yang sudah sengsara ini ini daging sengsara kenyal 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 yang bukan-bukan kenyal yang tapi peninggalnya apa nih bahan yang cuma ini 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 mas mas ini mas ini mas kan bulan kuasa itu orang kuasa itu kan agak ini apalagi sore-sore itu udah agak kurang kuat buat nyari makan kan bisa anda dipesan lewat ojol 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 ya ojol online ini sudah ada beberapa ojol yang yang ojol online sudah kerjasama juga perusahaan perusahaan dari yang berwarna oren hijau oh sudah semuanya tinggal cari aja biru pun ada jadi sudah tersedia di online soalnya sekarang itu zaman sudah berubah mas jadi orang udah males keluar rumah jadi tinggal tinggal pesan aja jangankan di rumah mas di depan sebelah di sekitaran sini yang bisa dibilang kepleset aja datang ke sini nyampe itu kadang-kadang dia pakai ojol yang deket-deket sini iya bayarnya juga murah jadi sekarang kalau mau buka utaha itu harus gabung juga sama ojol ojol alih ya deh hehehe hehehe sekalian kalau misalnya nih masih masih bujang bujang lah semuanya-manya bajang kalau bajang di sini kan masih bujang kalau sekarang kan sudah ngetrend ya di gesa apapun di kampung-kampung udah males lah pakai acara-acara bukawai apalagi masnya kerja kan iya kerja sibuk iya sibuk kan jadi kalau butuh ee catering iya nikah atau acara parwah kah mau mungkin sunat lagi mungkin ya iya enggak lah mas aku sudah susah lagi iya iya berarti di sini juga nerima cateringan iya iya karena oh gimana ya mantap harga tapi sesuaiin sama kantong pelanggan iya alhamdulillah lah jadi begitu punya usaha itu jangan main egonya sendiri iya mungkin dia juga pelanggan jadi tenangkan hati pelanggan dulu baru dia akan menyenangkan kita itu kan itu lah iya bukan kalau masalah begitu-begitu tuh iya stop nih alhamdulillah jadi saya sudah bersama mas Ron dari tadi sudah incip-incip menu yang paling spesial di sini dan menu-menu yang lain malam-malam selanjutnya saya incip jadi tetap ikuti saya saya mau pergi Tadarusan dulu ikuti saya di halal food makan enak dan pastinya halal 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 Terima kasih telah menonton!